Saya harapkan Presiden, para pejabat, para menteri untuk senantiasa memperhatikan teman-teman kita honorer yang ada di daerah ini untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak Baik Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati Saya lihat ada beberapa yang ingin menyampaikan hal-hal Kami bersilakan yang terhormat Saudara Subrianto Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya perkenalkan Saudara Subrianto dari fraksi Partai Gerindra, Dapil, Jawa Timur 7 dari Komisi 2 Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan persoalan yang terkait dengan tenaga horer yang ada di daerah maupun yang ada di pusat Bapak Ibu sekalian, khususnya pimpinan DPR yang saya hormati Saya memohon kepada pimpinan untuk disampaikan kepada langsung kepada pemerintah khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi Untuk segera memberikan kejelasan, langkah-langkah yang jelas kepada teman-teman kita yang ada di daerah Itu tenaga honorer, baik yang itu kategori 2 maupun yang non-kategori untuk selayaknya mendapatkan perhatian Karena teman-teman kita yang ada di daerah ini sudah berjuang puluhan tahun Namun demikian belum mendapatkan kesejahteraan yang baik Di samping itu, dari kategori 2 yang sudah dinyatakan lulus oleh pemerintah Ternyata sampai hari ini juga belum mendapatkan SK penetapan Oleh karena itulah, demi keadilan, rasa keadilan negara kita, rasa keadilan bangsa kita Saya harapkan Presiden, para pejabat, para menteri untuk senantiasa memperhatikan teman-teman kita honorer yang ada di daerah ini Untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak Kalau memungkinkan seyogianya diangkat menjadi tenaga ASN, menjadi aparatur sipil negara Kalau memang tidak memungkinkan program dari pemerintah, dari Presiden Khususnya program pegawai kontrak P3K Nanti bisa untuk menjadi wadah pada teman-teman honorer Sehingga teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah terlanjur mengambil profesi yang sedemikian Yang secara ikhlas berjuang di daerah ini mohon kiranya untuk mendapatkan perhatian kesejahteraan Dan perlu kita sampaikan pada kesempatan ini Di beberapa sekolah dasar, di sekolah yang ada di daerah itu Ternyata dari sekolah itu ASN-nya rata-rata itu misalkan 2 orang Namun demikian honorernya bisa 20-10 orang Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini Mohon kiranya pimpinan untuk menyampaikan kepada Presiden, kepada pemerintah Untuk mengambil langkah-langkah yang nyata, real, demi keadilan warga bangsa kita Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Bila itu kembali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Subrianto Baik ambil persilahkan Pak Nanang Terima kasih pimpinan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanang Samudera, nomor anggota A564 Fraksi Partai Demokrat DAPIL Nusa Tenggara Barat 2 Pimpinan dan anggota yang saya hormati Saat ini kita ketahui bersama telah merebak Penanganan epidemi virus corona COVID-19 Yang begitu menghebohkan seluruh dunia Saat ini jemaah umroh di Arab Saudi Per hari ini tidak boleh lagi orang masuk ke Arab Saudi Sehubungan dengan penyakit tadi yang dikhawatirkan oleh pemerintah Arab Saudi Kiranya pemerintah diharapkan Untuk dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkret lagi Artinya bukan hanya Menteri Kesehatan saja yang akan mengambil langkah Tetapi seluruh pihak-pihak yang terkait Terutama mengenai jemaah umroh yang satu tahunnya kira-kira 1 juta orang Selain itu juga jemaah haji yang jumlahnya 221 ribu lebih setiap tahun Kiranya penanganannya bagaimana Karena saat ini belum pernah terprogramkan di dalam rencana penanganan kesehatan Bagi jemaah haji mendatang ini dalam mengesikapi terhadap penyakit virus corona ini Terima kasih pimpinan Baik terima kasih Pak Nanang Selanjutnya kami undang Pak Julfikar Terima kasih pimpinan Atas waktu dan kesempatannya Saya Julfikar Hamonangan Praksi Partai Demokrat Nomor Anggota A562 Dapil Banten 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang perlu saya sampaikan pimpinan Persoalan banjir Perlu kita ambil langkah-langkah serius Karena sampai dengan saat ini Persoalan banjir tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas Persoalan banjir tahun 2020 ini saja Sudah mengalami dua kali persoalan banjir di Jabotabek Yang mengalami kendala dampak yang sangat besar Maka untuk itu saya memohon kepada pemerintah Agar segera melaksanakan dan mengambil langkah cepat Dalam program mengatasi banjir Terutama rencana melaksanakan mitigasi banjir Dan rencana-rencana yang terukur Dalam pelaksanaan persoalan banjir yang terjadi di Jabotabek ini pimpinan Yang berikutnya Saya juga merupakan anggota dalam Komisi 7 Saya melihat persoalan migas ini sangat penting Untuk kita selesaikan secepatnya Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa produksi minyak bumi yang terus menurun Berbanding terbalik dengan kebutuhan minyak bumi Indonesia Yang terus meningkat Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pengimport minyak bumi Ketergantungan import Indonesia terhadap minyak bumi Sekitar 30% Sementara itu cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan Tidak sampai 10 tahun lagi Bahkan kalau negara kita diserang Bahkan kalau negara kita ini Mengalami perang Suku cadang minyak kita Hanya mampu sampai dengan 2 hari saja Kita semua harus bergerak cepat Untuk melaksanakan penyelesaian masalah ini Oleh karena itu Kami praksi Partai Demokrat Mendukung penguatan langkah Menuju energi baru terbarukan Baik dalam misi Dan sisi regulasi pengawasan Serta anggaran Bukan hanya menjadi opsi penggunaan energi Akan tetapi Energi baru dan terbarukan Harus menjadi energi mayoritas Dalam porsi Bawaran energi primer di Indonesia Kita semua harus optimis Atas kekayaan alam kita Kita semua harus yakin Memiliki potensi energi baru terbarukan Yang baik dari energi panas bumi Bioenergi Bahkan energi laut Bisa menjadi sumber energi EBT ke depan Maka saya meminta Kita semua memikirkan proses Untuk pelaksanaan dan mengawal Undang-undang Dalam program percebatan masalah EBT Sebagai satu negara kekuatan Yang kita tidak lagi Bergantung kepada kebutuhan import asing Program daripada Bapak Jokowi Yang mengatakan bahwa Kita akan meningkatkan ripeneri Sampai hari ini Saya melihat belum Ada langkah-langkah yang maksimal Dalam program target Percepatan pengelolaan minyak Dalam negeri Itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Saya mohon maaf Saya sudahi dengan Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami undang Silakan Pak Herman Hairun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi Herman Hairun Nomor anggota Ahli 544 Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 Pimpinan dan sidang paripurna Yang terhormat Kemarin saya mengikuti Badan Musawarah Pertama yang tidak disampaikan Dalam paripurna ini Adalah surat-surat yang masuk Dan apa yang tentu Menjadi keputusan Di badan Musawarah Mohon penjelasan pimpinan Yang kedua Terkait dengan Rancangan undang-undang Omnibus Law Yang sudah disampaikan Kepada pimpinan Dan sampai saat ini Tidak ada tindak lanjut Kepada fraksi-fraksi Betul Saya sudah mendapatkan penjelasan Tetapi Dalam pandangan saya Ini adalah forum yang terhormat Forum yang bisa Tersampaikan ke seluruh publik Bahwa Perkembangan terhadap RUU Omnibus Law Sejauh mana Yang tentu Ini harus kita Sosialisasikan kepada Masyarakat Banyak hal yang Ini juga menjadi catatan kami Pertama bahwa Mana Drap yang tentu Ini sebenarnya Yang dikeluarkan oleh pemerintah Ada banyak versi Dan tentu juga Ada banyak kontroversi Atas draft yang beredar saat ini Oleh karenanya Kami juga mohon penjelasan Dari pimpinan Yang ketiga Berkait dengan Usul inisiatif Pembentukan hak angket Jiwasraya Mohon pimpinan tentu Bisa menseriusi ini Karena kalau melihat Gampang Sampai hari ini Bahwa Ekuitas yang harus disiapkan Sudah mencapai 28 triliun Kemudian Jangka waktu Tempo yang harus dibayarkan Kepada Klaim Sudah mencapai 16 triliun Bahkan Kejaksaan sudah menyampaikan Ada kerugian Meningkat menjadi 17 triliun Ini bukan hal yang Biasa Saya juga anggota panjang Tentu di Komisi 6 Dan Dalam pemikiran saya Kalau hanya Dibahas secara Parsial Ini tidak Koneks gitu ya Dari sisi teknis Korporasi Regulasi Dan penindakan hukum Oleh karenanya Mohon pimpinan dapat Memperhatikan Usul ini Sejarah Pansus ini Terima kasih Baik Terima kasih Pak Herman Selanjutnya Yang terhormat Pak Amin Aka Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Amin Aka Nomor anggota A447 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 Jember dan Lumajang Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati Melalui majelis yang terhormat ini Saya mengingatkan pimpinan Untuk Melaksanakan tata tertib Yang memang sudah kita buat Sendiri Yaitu tata tertib DPR Pasal 170 Ayat 2 Bahwa Setiap usul Yang berasal dari anggota DPR Agar Diumumkan oleh pimpinan DPR Dalam rapat paripurna Dalam hal ini Kami menegaskan kembali Apa yang pernah saya sampaikan Pada rapat paripurna yang lalu Saya termasuk Salah seorang penandatangan Terusul Membentukkan Pansus Saya angket Dan tentu Karena ini sudah diatur Dalam tatib Mohon pimpinan Untuk membacakan Surat masuk Terkait Pembentukan Pansus Hak Angket Saya dan saya kira kita semua Menginginkan Penyelesaian Kasus jiwa saya ini Secara transparan Komprehensif Dan tuntas Karena terkait dengan Kerugian negara yang sangat besar Dan dampaknya yang sistemik Dan Sangat mungkin Kasus seperti ini juga Terjadi di Badan usaha Milik negara yang lain Baik Yang bergerak di bidang jasa Asuransi keuangan Ataupun Bergerak di sektor yang lain Kita Tentu Tidak menginginkan Kasus Seperti ini Terjadi lagi Di masa-masa Yang akan datang Dan Penanganannya Secara Parsial Oleh karena itu Pimpinan Sekali lagi Usulan kami Untuk pembentukan Hak angket ini Penanganan Kasus jiwa seraya Dengan cara Untuk Pansus Hak angket ini adalah Serius Dan karenanya Mohon Di respon Dengan serius pula Demikian Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami undang Yang terhormat Saudara John Sivi Udah gak ada Selanjutnya Yang terhormat Saudara Suprianto Gak ada Gak ada Gak ada juga ya Selanjutnya Saudara Arya Bima Gak ada juga ya Pak Amin Morianto Dari fraksi PKS Dengan nomor Tetap Baru Baru hanya menyampaikan proses Tetap Tidak naik Yang kedua Terkait surat-surat yang masuk Kepada pimpinan Sepengat Tuhan kami Kami dari Komisi 7 Sudah Banyak dukungan Dari fraksi-fraksi Terkait status Kementerian RHK Yang menjadi mitra Komisi 4 Atau Komisi 7 Ini sampai hari ini Dukukan sudah Mayoritas raksi Seperti Tuhan kami Namun karena suratnya Belum dibacakan Jadi kami juga tidak ngerti Bagaimana Status putakhirnya Nah ini kita sudah Pada titik penutupan Masa sidang Mohon dapat penjelasan Pimpinan Mudah-mudahan Pada masa sidang berikutnya Pesoalan ini sudah jelas Demikian harapan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami persilakan Yang terhormat Saudara Sukamta Terima kasih pimpinan Ibu Ketua Yang terhormat Beserta seluruh pimpinan Dan anggota Ada dua hal Yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah Terkait dengan Keberadaan WNI kita Yang terjebak Di dalam Kapal Diamond Princess Ada ratusan WNI kita Di sana Ada yang Sudah positif terinfeksi Tetapi Mayoritas Masih steril Masih belum terinfeksi Sampai hari ini Pemerintah Masih belum mengambil langkah Yang serius Dan tegas Untuk memulangkan mereka Beberapa Berita Menggambarkan Betapa putus asanya Mereka ini Kenapa diperlakukan Berbeda dengan WNI yang ada di Wuhan Kami menghimpau pimpinan Supaya DPR Mendesak pemerintah Untuk segera Dengan Segala cara Memulangkan WNI Yang masih sehat Masih steril Sehingga mereka Terjaga Terhindar Dari infeksi Sementara Yang Masih Yang sudah Terinfeksi Dan sakit Kita pakai Prosedur WHO Untuk dikarantina Di tempat Di sana Karena ini adalah Hak mereka Untuk diselamatkan Oleh negara kita Yang kedua Pimpinan Terkait dengan Apa yang terjadi Di India Kami tidak ingin Mencampuri Urusan dalam Negeri India Tetapi hari-hari ini Sedang terjadi Pelanggaran HAM yang Sangat luar biasa Besar Dimana Masjid-masjid Dibakar Dan dirobohkan Umat Islam Dipukuli Di jalanan Ditunggui Oleh masyarakat Dan polisi Rumah-rumah Orang Islam Dibakar Oleh Orang-orang Ekstrim Ekstrimis Di India Jumlahnya Ratusan Korbannya Kita Pimpinan Sebagai Negara Yang Berada Di Dewan HAM PBB Kami minta Supaya Indonesia Berinisiatif Kalau perlu Memanggil Dubes India Di Indonesia Untuk Melayangkan Protes Atas Pelanggaran HAM Yang terjadi Di India Dan kami Berharap Supaya Indonesia Bisa membawa Persoalan ini Ke Dewan HAM PBB Kalau perlu Kedewan Keamanan PBB Sehingga Kekerasan Kepada Warga Muslim Yang ada Di India Bisa Distop Secepatnya Sehingga Tidak ada Korban Lagi Dan Perusakan Tempat-tempat Ibadah Utamanya Masjid Itu Segera Dihentikan Mudah-mudahan Pimpinan DPR Bisa Membantu Melaksanakan Dan Mendorong Aspirasi Kami Ini Kepada Pemerintah Republik Indonesia Terima kasih Pimpinan Terima kasih Yang terhormat Pak Sukamta Selanjutnya Kami undang Yang terhormat Sudara John Sivi Terima kasih Pimpinan Nama John Mirin Nomor Angkota 520 Raksi Partai Amerikasional Daerah Pemilihan Papua Yang Saya Ormati Ibu Ketua Para Wakil Ketua Dan seluruh Anggota DPRD Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Ijinkan saya Menyampaikan Beberapa hal Pertama Negara serius Masukkan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Dimasukkan Dalam Prolegnas Ini hal Yang luar biasa Bagi saya Tetapi Permasalahannya Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Bab 24 Pasal 77 Disana menjelaskan Bahwa Berubahan Atas Undang-Undang Ini Diusulkan oleh Rakyat Provinsi Papua Melalui Majelis Rakyat Papua Dan DPR Provinsi Papua Bersama Pemerintah Provinsi Papua Usulan itu Sudah dimasukkan Pada tahun 2014 Dan Prosesnya Sudah panjang Dan Saat ini Kalau negara Perkeinginan Berkeser dari Pola pendekatan Keamanan Kepada pendekatan Kesejahteraan Maka Harus konsisten Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 77 Dimaksud Jangan Sampai Kontennya Berubah Rakyat Papua Tidak Tidak Percaya Terhadap Pemerintah Kalau memang Keinginan Kita Semangatnya Adalah Perubahan Besar Untuk Papua Supaya Pendekatan Kesejahteraan Ini Berjalan Baik Harap Harapan Saya Kepada Pak Presiden Pimpinan DPR Dan Semua Prasi Mohon Memperhatikan Matri yang Sudah Diusulkan oleh Rakyat Papua Baik Naskah Dan Rancangan Undang-Undangnya Saya Yakin Dengan Ini Akan Menyeshaikan Agar Masalah Di Tanah Papua Khususnya Kesejahteraan Itu Pertama Pimpinan Yang Kedua Bernyataan Bapak Menko Polkam Yang Mengatakan Bahwa Data Dari Pada Veronica Koman Tentang Belangkaran HAM Di Tanah Papua Adalah Data Samba Saya Merasa Ini Adalah Bernyataan Tidak Bijak Saya Harap Segera Menko Polkam Klarifikasi Dan Menyatakan Minta Mahap Kepada Rakyat Papua Karena Seluruh Pelangkaran HAM Di Tanah Papua Dan Negara Tercinta Indonesia Bahkan Seluruh Dunia Sudah Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Manusia Dan Semua Orang Akan Bertanggung Jawab Di Akhirat Yang Ketiga Saya Mengingatkan Kepada Pimpinan Dan Seluruh Anggota Bahwa Agenda PON 2020 Tahun 2020 Adalah Agenda Nasional Sukses Atau Gagalnya PON 2020 Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Oleh Sebab Itu Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Konsen Kita Pertama Gerinan Hukum Bagi Berlaku Rasis Dan Bendemo Anti Rasis Ini Harus Hadir Ini Pertama Yang Kedua Menangani Secara Bijaksana Masalah Nasib Mahasiswa Exodus Yang Sementara Masihara Di Papua Yang Ketiga Khusus Daerah Bilkada Belaksanaan PON Akan Dilakukan Di Merauke Merauke Baru 2020 Melaksanakan Bilkada Kalau Bisa Berikan Kesempatan Kepada Orang Marin Suku Marin Supaya Tidak Terjadi Kesenjangan Politik Di Tanah Papua Yang Kekurangan Biaya Di PON 2020 Menjadi Beban Dan Tanggung Jawab Negara Mari Kita Sama-sama Selesaikan Masalah PON 2020 Itu Yang Saya dapat Sampaikan Kalau Ada Kata-kata Yang Kudang Perkenan Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kami Undang Yang Terhormat Saudara Arya Bima Terima Kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehtera Buat Kita Semua Om Swastiastu Yang Kami Hormati Pimpinan Dan Kawan-kawan Anggota Dewan Saya Sebenarnya Tidak Pengen Bicara Tapi Karena Ada Dua Kawan Saya Pak Amin Dan Pak Kairon Saya Ingin Menyampaikan Bahwa DPR Ini Atau Parlemen Ini Sangat Serius Di Dalam Menanggapi Dan Menghadapi Masalah Persoalan PT Jiwasraya Saya Melihat Sangat Serius Sekali Nah Keseriusan Itulah Kemudian Ada Tiga Panja Panja Di Komisi 6 Terakhir Dengan Masalah Hal Yang Menyangkut Penyiatan Korporasi Dan Pengembalian Pemegang Polis Kemudian Di Panja Di Komisi Tiga Itu Menyangkut Persoalan Masalah Hukumnya 12 Tersangka Dan Ditahan Itu Serius Penangkapan Para Tersangka Itu Menunjukkan Kesedaran Pemerintah Kemudian Di Komisi Sebelas Menyangkut Sisi Keuangan Terkait Dengan Tersebut Saya Melihat Bahwa Panja Ini Adalah Bentuk Keseriusan Fungsi Pengawasan DPR Lewat Komisi Komisi Terkait Dengan Kinerja Pemerintah Dan Panja Dibuat Agar Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Permasalahannya Secara Jelas Dan Gambla Baik Dari Segi Keuangan Baik Dari Segi Korporasi Maupun Baik Dari Aspek Hukum Dengan Demikian Rakyat Akan Paham Betul Terutama Para Pemegang Polis Yang Menunggu Penyelesaiannya Bukan Kegaduannya Ini Perlu Saya Sampaikan Saat Ini Panja Sedang Bekerja Baik Di Tiga Di Sebelas Maupun Di Komisi 6 Dan Menurut MD3 Panja Itu Masa Tugasnya Adalah Dua Kali Masa Sidang Apabila Diperlukan Masih Bisa Di Perpanjang Sekaligus Kami Mohon Pada Pimpinan Untuk Masa Sidang Berikutnya Kita Berharap Pimpinan Bisa Menginiasi Mengundang Kita Dari Tiga Panja Untuk Lebih Mengucutkan Hal-hal Yang Terkait Dengan Keputusan Panja Dan Insyaallah Kita Akan Bisa Mengambil Keputusan Untuk Hal Yang Menyangkut Penyelesaian Permasalahan Asuransi Jiwaseraya Dan Kami Percaya Pemerintah Bekerja Menyelesaikan Persuangan Asuransi Jiwaseraya Panja Bekerja Dan Kami Mencermati Betul Dan Tidak Abe Hal-hal Yang Terkait Dari Kawan-kawan Yang Mengusulkan Adanya Pansus Kami Pahal betul Substansinya Tidak Jauh Berbeda Hanya Kami Melihat Memang Tidak Ada Hal Yang Strategis Yang Dilanggar Oleh Pemerintah Menyangkut Perpesoalan Undang-Undang Ini Hanya Aksir Korporasi Ini Hanya Kesalahan Kegiatan Korporasi Tidak Ada Audit Yang Dilanggar Atau Pecenderungan Pemerintah Melanggar Undang-Undang Tapi Untuk Itu Adalah Hak Dari Setiap Anggota Duan Untuk Mengusulkan Adanya Hak Atau Usulan Tidak Pansus Tapi Hargai Karena Sebagian Pengusul Pansus Juga Anggota Panja Untuk Beri Kesampatan Panja Ini Bekerja Dan Insyaallah Persiangan Depan Sudah Ada Satu Keputusan Demikian Pimpinan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Saudara Beni Kaharman Amin Persilahkan Kabur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Untuk Bapak Ibu Sekalian Saya Benika Harman A505 Dapil NTT1 Yang pertama Kami ingin Menyampaikan Profesiat Kepada Ibu Kedua Yang telah Mendapatkan Gelar Dokter Honoris Sausa Tepuk tangan dulu Sungguh Membanggakan Kami Sebagai Anggota DPR Yang Pemimpinnya Adalah Ibu Puan Maharani Yang kedua Menyambung Yang disampaikan Oleh Yang terhormat Sahabat Saya Aria Bimo Kita Belum Mempersoalkan Panja Atau Pansus Penting Yang Mana Yang Kami Soalkan Pada Saat Ini Adalah Mengapa Pimpinan Yang Sangat Kami Hormati Dan Banggakan Tidak Membacakan Usulan Para Pengusul Sebagaimana Yang Diminta Oleh Undang 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 MD3 Dan Peraturan Tatib Dewan Saya Tahu Di depan Ada Dr. Aziz Samsudin Yang Tahu Betul Isi Undang Undang MD3 Dan Peraturan Tatib Dewan Inilah Inilah Yang Kami Tanyakan Pada Saat Ini Mohon Perkenan Pimpinan Yang Kami Banggakan Supaya Ikutlah Aturan Yang Sudah Kita Sepakati Bersama Oleh Sebab Itu Pimpinan Kami Mohon Supaya Dalam Agenda Rapat Yang Akan Datang Dibacakan Usulan Pengusul Pengusul Mengenai Pentingnya Hak Angket Jiwasraya Guna Menegakkan Aturan Yang Ada Di Parlemen Ini Soal Kemana Uang Jiwasraya Itu Nanti Di Pansus Kita Bahas Dipakai Untuk Apa Ada Saatnya Nanti Kita Diskusikan Tapi Belum Apa-apa Pimpinan Belum Apa-apa Kok Sudah Ditutup Hak Kami Ini Ada Apakah Teman Saya Pak Bimo Ketua Dewan Yang Sangat Kami Banggakan Pimpinan Saya Ingatkan Ini Bapak Ibu Di Depan Ini Adalah Pimpinan Dewan Bukan Kantor Cabang Kekuasaan Eksekutif Yang Bapak Pimpin Yang Bapak Ibu Pimpin Itu Saja Yang Kami Ingatkan Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Beni Saya Juga Mengingatkan Pak Beni Untuk Tidak Mencitir Pandangan Dari Anggota Dewan Yang Terhormat Sehingga Tidak Mencitir Dari Pandangan Pandangan Anggota Dewan Yang Ada Pak Bapak 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 Ibu Sekalian Kalau Tidak Ada Lagi Ada Sebelas Saya Ingin Menyampaikan Saya Dari Tadi Memencet Ini Dari Praksi P3 Saya Minta Satu Menit Saja Boleh Silahkan Bu Wardian Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Hormati Ibu Ketua DPRRI Ibu Hajah Puan Maharani Megawati Soekarnoputri Beserta Para Wakil Ketua Lainnya Perkenalkan Saya Hajah Wartiah Dari Praksi Partai Persatuan Pembangunan DAPIL NTB2 Lombok Pagi Ini Kita Dikejutkan Dengan Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia Yang Sementara Waktu Menghentikan Pengiriman Jamaah Umrah Dari Indonesia Karena Virus Corona Apa Sebenarnya Yang Terjadi Mengapa Pemerintah Arab Saudi Membuat Kebijakan Yang Ekstrim Itu Kami Meminta Pemerintah Transparan Terkait Keberadaan Virus Corona Ini Kami Juga Meminta Kementerian Luar Negeri Untuk Mengklarifikasi Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Yang Pasti Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Ini Akan Memukul Industri Umrah Di Ada Aspek Ekonomi Yang Akan Terdampak Dari Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia Tersebut Dua Cuaca Yang ekstrim Di sejumlah Wilayah Di Indonesia Telah Mengakibatkan Bencana Di sejumlah Wilayah Namun Sayangnya Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sepertinya Tidak Belajar Dari Peristiwa Awal Tahun Ini Seperti Yang Terjadi Di Jakarta Banten Dan Jawa Barat Semestinya Kepala Daerah Lebih Bekerja Keras Untuk Dapat Mengelola Dan Mengantisipasi Cuaca Yang Ekstrim Selasa Kemarin Beberapa Banyak Kerugian Yang Menimpa Masyarakat Kita Khususnya Di Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya Banyak Karyawan Dan Pekerja Yang Terganggu Aktifitasnya Di Jakarta Dan Sekitarnya Mohon Ini Menjadi Atensi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Demikian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada satu lagi Pak Ibu Bakar Ini Atau lagi Atau lagi Ya Cukup ya Atau lagi Ini Jam Jam Satu lewat lima Saya secara tatif Harus saya skor ini Untuk Isoma Makan siang Kita lanjut Nanti Pukul Empat Siki Ajo Siki Ajo Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Tadi Berkenaan Dengan Topik-topik Yang telah disampaikan Di dalam Forum Rapat Paripurna Ini Kami Dari pimpinan Telah memahami Dan Berkenaan Dengan hal-hal Tersebut Kami sudah Berkoordinasi Dengan Sekretariat Jenderal Untuk Segera Mengagendakan Di dalam Rapat Pimpinan Dan dalam Rapat Badan Musyawara Kami Selaku Pimpinan Juga telah Merujuk Kepada Hal-hal Yang disampaikan Baik dalam Hal kapal Pesiar Kemudian Dalam BAL BPJS Telah melakukan Rapat Gabungan Dengan Komisi terkait Dan hasil Rapat itu Berdasarkan Mekanisme Bahwa kami Dalam Pasal 31 Tatip Sebagai Jurubicara Telah menyampaikan Kepada publik Bahwa hasil Keputusan Rapat Gabungan Dalam hal ini Tentang Komisi Tenaga Kerja Dan Komisi Kesehatan Telah kami Disampaikan Dan nanti Kami akan Sampaikan Kembali Terhadap Hal-hal Yang disampaikan Oleh Bapak Ibu Di dalam Rapat Terhormat Dalam Rapat Paripurna Pada Siang Hari ini Berkenaan Dengan Langkah-langkah Terhadap Virus Corona Baik Itu terhadap Yang di Kapal Pesiar Maupun Berkaitan Dengan Umroh Telah kami Koordinasikan Dan Lagi Kami Terus Melakukan Koordinasi Pembicaraan Dengan Pihak Pemerintah Dan Pihak Pemerintah Telah Sigap Untuk Melakukan Langkah-langkah Strategis Dalam Memulangkan Warga Negara Indonesia Sesuai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Ada pun Berkenaan Dengan Umroh Kami Juga Telah Mengkoordinasikan Dengan Menteri Agama Dan Duta Besar Indonesia Untung Di Arab Saudi Untuk Melakukan Hal-hal Penjajakan Awal Berkaitan Juga Dengan Kuota-kuota Haji Yang akan Kita Melakukan Di Tahun 2020 Pada Saat Bulan Juli 2020 Kami Terus Melakukan Upaya Untuk Melakukan Hal-hal Yang Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Berkaitan Dengan Masyarakat Rakyat Papua Tadi Disampaikan Oleh Pak John Telah Kami Lakukan Pak Di Dalam Hal ini Pembahasan Dengan Menko Polukam Dalam Hal ini Profesor Mahfud MD Yang telah Kita Lakukan Pembicaraan Pembicaraan Berkaitan Dengan Hal-hal Tersebut Ada pun Tentang Guru Honorer Kami Juga Telah Melakukan Pak Subrianto Ini Teman Saya Waktu Haji Dan Umroh Mana Beliau Masih Ada Oh Masih Ada Jadi Telah Kita Lakukan Pak Subrianto Terhadap Hal-hal Yang Tadi Pak Subrianto Lakukan Sampaikan Nah Kemudian Masalah Omnibuslo Jiwasraya Kami Telah Melakukan Rapat Koordinasi Dan Kami Telah Meminta Kepada Pak Sekjen Sekretariat Jenderal Untuk Mengenakan Badan Musyabara Kami Sebagai Pimpinan Telah Mendelegasikan Surat Bapak Dan Ibu Kepada Kesehatan Jenderal Tentu Memerlukan Waktu Dalam Hal-hal Melakukan Administrasi Surat Menyurat Bapak Ibu Sekalian Jadi Yang Terhormat Kepada Bapak Ibu Sekalian Mohon Bersabar Dan Kami Berkomitmen Pada Masa Sidang Berikutnya Akan Kami Lakukan Sesuai Mekanisme Tatip Yang Dituangkan Dalam Pasal 181 Ayat 1 Dan Ayat 2 Dan Memperhatikan Yang Tadi Disampaikan Oleh Bapak Ibu Pasal 170 Ayat 2 Tentang Surat Surat Masuk Yang Akan Kami Lakukan Tapi Kami Juga Terbatas Terhadap Mekanisme Dan Keuangan Yang Tak Ada Dalam Pimpinan Sesuai Pasal 31 Keterbatasan Kami Sebagai Jurubicara Dan Mewakili Daripada AKD-AKD Yang Melakukan Tugas-tugas Komisi Secara Teknis Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Bapak Ibu Sekalian Catatan Ini Akan Kami Lakukan Dalam Masa Sidang Ketiga 2020 2021 Yang Akan Datang Dengan Mengucapkan Bilai Taufik Walidayah Kami Tutup Rapat Pariburna Ini Dengan Mengucapkan Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh